Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau bincang santai bareng emak Kali ini emak mau membahas tentang Pertanyaan yang sering banget ditanyain ya Bagaimana sih supaya konsisten Dalam mengelola keuangan Nah mudah-mudahan vlog emak kali ini Bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bun Terima kasih Nah untuk menjadi konsisten dalam mengelola keuangan Itu adalah memang suatu hal yang tidak mudah Mungkin kita kalau membuat budgeting bisa ya Bisa dengan belajar Bisa dengan punya rencana itu bisa ya Tapi kalau untuk realisasinya Atau untuk supaya kita bisa konsisten terus-menerusnya Itu yang berat banget Ya bener sekali Karena itu hubungannya adalah dengan nafsu Yaitu paling susah memang mengendalikan nafsu Di dalam diri sendiri Nah disini emak ada beberapa tips Supaya kita itu bisa konsisten Dalam mengelola keuangan Dan supaya berhasil dalam mengelola keuangan tersebut Dan terciptalah keuangan rumah tangga yang sehat Nah untuk yang pertama Tips supaya konsisten yaitu Bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh disini adalah Dimulai dari niat di dalam hati Kemudian kita melakukannya itu dengan ikhlas Dan tanpa paksaan dari orang lain Memang segala sesuatu Kalau kita gak ada niat dalam diri sendiri itu berat Itu susah Bahkan kalau kita niat pun Kalau kita juga gak dimulai Itu percuma gitu Jadi kita juga harus niat Harus ikhlas dilakukan bener-bener Nah selanjutnya kita juga Harus melakukannya untuk mencari ridho Allah saja Bukan untuk segala sesuatu yang lain Seperti itu Karena kalau kita melakukan untuk mencari ridho Allah Tentunya akan lebih berkah Hati akan lebih damai Dan kita juga lebih mudah gitu Insya Allah ya Lebih mudah kesananya Karena mengelola keuangan itu juga termasuk ibadah loh bun Karena kan kita jadinya itu Kayak menjaga harta dengan baik kan Jadi tidak memfoya-foyakan Atau tidak mempergunakan harta Dengan hal yang kurang baik Seperti itu Selanjutnya untuk tips yang kedua Yaitu dengan mengingat Disini banyak banget ya yang harus diingat ya Termasuk yaitu Mengingat tujuan rumah tangga kita itu apa Kalau kita memiliki tujuan Pengen anak-anak sekolah tinggi Yaudah kalau kita mau belanja Mau apa ya ingat Eh kebutuhan kita masih banyak loh Yaudah kita jangan buang-buang uang sembarangan Kita jangan belanja asal Kita beli yang butuh aja Kayak gitu Terus kalau kita ingat bahwa Kalau kita pengen sukses Ya kita harus mau hemat gitu Kalau kita mau keuangan kita berhasil Kita harus hemat jangan sembarangan Kita harus sesuai dengan budgeting yang kita buat Pokoknya kita ingat-ingat mulu deh Apa rencana kita Apa tujuan kita Kayak gitu Mau jajan Eh ingat ya kita kan mau daftarin anak Sekolah tinggi Kayak gitu Jadi dengan banyak mengingat Seperti itu Insya Allah deh Kita jadi kayak berpikir Berapa kali untuk mau belanja Karena segala sesuatu itu Akan ada resikonya Kalau kita Nggak mau berhemat Ya resikonya Uang kita akan cepat habis Kalau kita Menuruti kemauan Yaudah Kita nggak bakal bisa nabung Karena Namanya kemauan Kemauan manusia itu Nggak terbatas Banyak banget Jadi Ya itu tadi Banyak-banyak Mengingat aja Ingat-ingat Kalau kita itu Banyak kebutuhan Ingat nanti Masa depan kita Masih jauh Seperti itu Nah selanjutnya Untuk tips yang ketiga Setelah bersungguh-sungguh Lalu kita juga mengingat Selanjutnya kita juga Harus mau kerja keras Kerja keras kita itu Bukan berarti kita harus Ikut kerja gitu Enggak ya Kerja keras disini adalah Kerja keras dalam Menahan nafsu Kerja keras dalam Melawan keinginan Kerja keras dalam Bersabar Kerja keras dalam Mendidik anak Kerja keras dalam Pokoknya semua itu Butuh kerja keras Kita sabar itu Termasuk kerja keras ya Jadi kerja keras itu Enggak harus kita yang Bekerja seperti apa ya Kita Menghadapi Keuangan yang Minim Terus kita sabar Itu juga butuh Kerja keras Kita sudah Mau menerima Keadaan Itu juga termasuk Kerja keras Karena itu Bukanlah hal yang mudah Dan tidak semua orang Bisa melakukan Jadi Nasihat emak disini adalah Kerja keras Dalam Mengendalikan diri Dalam mengendalikan Nafsu Dengan begitu Kalau kita Sudah mampu ya Mengendalikan nafsu Dalam diri sendiri Insyaallah deh Mau banyak Diskon Mau Banyak tawaran Tawaran Flesil Kita Enggak akan Tergerak Karena kita Sudah paham Oh enggak Kok aku belum Butuh itu Biarin mau Harganya murah Juga Aku belum Butuh Kayak gitu Untuk tips Yang keempat Yaitu Banyak Melakukan Aktifitas Atau Kegiatan Nah Salah satunya Kalau kita ini Ibu rumah tangga Yaudah kita Kerjain aja Tugas-tugas rumah tangga Yang Enggak ada Habisnya itu Kita kerjain aja Supaya Pikiran kita itu Teralihkan Kayak Oh kita habis ini Masak Habis ini Kerjain ini Habis ini Kerjain itu Dengan begitu Kita enggak mikirin Pengen belanja Pengen jajan Kayak gitu Karena kita Waktu kita Sudah habis Untuk Melakukan Kegiatan Kewajiban kita Selama di rumah Itu contohnya Kalau kita Seorang Ibu rumah tangga Nah Kalau lah Kerjaan rumah tangga Kita itu Istilahnya Sudah Ke handle Kita bisa Berusaha Dengan Mencari Penghasilan tambahan Nah itu Bagus banget kan Sudah rumah Kepegang Terus kita Fokus Untuk mencari Penghasilan tambahan Contohnya dengan Bikin kue Dan lain-lain Insyaallah deh Kita malah Nambah Pemasukan Seperti itu Jadi kita Ubahlah diri kita Itu yang Konsumtif Menjadi produktif Seperti itu Ya oke Semangat terus ya Bunda-bunda ya Nah untuk Tips yang kelima Kita Kita bisa Dengan Mengubah Kebiasaan-kebiasaan Buruk kita Menjadi Kebiasaan-kebiasaan Yang baik Nah ini ada Beberapa contoh Yang bisa Emak contohkan Kayak Biasa kita Go food Kita bisa Dengan memasak Ya Sekarang itu Memasak itu Mudah loh bun Kita bisa Banyak Resep-resep Yang mudah Bisa kita Belajar lewat Youtube Seperti itu Terus Contohnya ini Kebiasaan buruk Kita Kayak laundry Yaudah kita Bisa ngelakuin Sendiri Kita cuci Sendiri Gosok Sendiri Kan kita Namanya Menghemat Mengurangi Pengeluaran Pokoknya banyak Banget deh Hal-hal Kebiasaan buruk Yang bisa kita Ubah menjadi Kebiasaan baik Supaya kita Bisa konsisten Untuk Bunda-bunda Yang memiliki Tips Supaya Konsisten Keuangan Bisa Tulis di kolom Komentar lagi Ya bunda Demikian Vlog Emak kali ini Mudah-mudahan Menginspirasi Dan juga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati